Halo Sobat KB Med, berjumpa lagi dalam KB Med Channel bersama saya, Dr. Alicia. Apakah benar kalau nutrisi yang tidak seimbang pada ibu hamil dapat berbahaya? Nah, kali ini kami akan membahas mengenai nutrisi seimbang selama kehamilan. Saat hamil, tubuh mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Terkadang, napsu makan ikut naik atau turun karena mengalami mual dan muntah. Nutrisi ibu hamil adalah hal penting yang harus diperhatikan selama masa kehamilan, karena semua yang ibu makan akan diserap melalui placenta untuk tumbuh kembang janin. Seperti apa sih nutrisi yang baik selama kehamilan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Keseimbangan nutrisi selama kehamilan meliputi diet seimbang, penambahan berat badan yang tepat, aktivitas fisik, suplementasi vitamin dan mineral, konsumsi serat yang cukup, jauhi makanan berbahaya seperti alkohol, kopi, dan juga rokok. Kebutuhan zat gizi yang diperlukan selama kehamilan dibagi menjadi kebutuhan saat trismester 1, trismester 2, dan trismester 3. Pada trismester 1, merupakan persiapan penting untuk pembentukan organ. Diperlukan zat gizi seperti protein, asam folat, vitamin B12, dan zinc. Pada trismester 2 dan 3, merupakan waktu pertumbuhan janin. Diperlukan zat gizi seperti protein, zat besi, kalsium, magnesium, vitamin B, dan omega 3. Untuk kenaikan berat badan juga harus diperhatikan ya, Moms. Untuk menghitung total penambahan maksimal berat badan, Moms bisa menghitung dengan rumus IMT atau indeks masa tubuh, dengan cara membagi berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter, dan dikuadratkan. Misalnya, apabila sebelum hamil berat badan Moms termasuk normal, maka penambahan berat badan Moms yang dianjurkan selama kehamilan adalah sekitar 11,5-16 kilogram. Selama kehamilan, Moms juga tentunya membutuhkan energi tambahan dibandingkan sebelum hamil. Untuk berat badan normal, diperlukan tambahan energi sebagai berikut. Contoh penambahan kalori sebesar 300 kilokalori per hari adalah seporsi ikan kukus, ditambah satu potong buah, atau sepotong sandwich, dan segelas susu. Moms juga perlu memastikan bahwa kebutuhan vitamin dan mineral selama kehamilan tercukupi. Vitamin dan mineral ini diperlukan untuk setiap tahap perkembangan janin selama dalam kandungan. Kalsium terutama diperlukan untuk pertumbuhan tulang janin. Moms biasanya wajib mengkonsumsi tambahan vitamin asam folat untuk menghindari gangguan perkembangan sistem saraf pada janin. Kebutuhan asam folat pada ibu hamil adalah 600 mikrogram. Ada beberapa jenis makanan yang dianjurkan dan dihindari selama kehamilan. Makanan yang dianjurkan adalah konsumsi ikan 2 kali seminggu, konsumsi olahan kacang kedelai, konsumsi makanan segar, dan gunakan rempah-rempah alami dalam masakan. Makanan yang tidak dianjurkan adalah konsumsi daging merah berlebihan karena dapat mencetuskan konstipasi saat kehamilan, susu atau keju yang tidak dipasterisasi karena bisa mengandung bakteri yang berbahaya bagi ibu dan janin. Makanan olahan seperti nugget, sosis, atau makanan kalengan, serta makanan siap saji. Ketidakseimbangan nutrisi selama kehamilan akan berdampak buruk terhadap ibu dan janin. Dampak apa saja sih yang ditimbulkan? Dampak akibat kekurangan gizi pada ibu hamil antara lain, anemia atau kekurangan sel darah merah, berat badan tidak bertambah secara normal, perdarahan saat kehamilan, serta rentan terkena penyakit infeksi. Sementara dampak pada janin antara lain, gangguan struktur dan fungsi otak, lahir prematur, lahir mati, berat bayi saat lahir rendah, cacat lahir, serta kematian setelah dilahirkan. Dampak akibat kelebihan gizi antara lain, melahirkan sesar, preeklampsia, atau peningkatan tekanan darah dalam kehamilan, diabetes kehamilan, serta berat bayi saat lahir besar. Tentunya, mams tidak inginkan dampak buruk tersebut terjadi akibat ketidakseimbangan nutrisi yang mams alami selama kehamilan. Oleh karena itu, harus diperhatikan ya mams, keseimbangan nutrisi selama kehamilan. Sekian informasi mengenai nutrisi tepat selama kehamilan. Sampai berjumpa di topik kesehatan lain berikutnya. Terima kasih. Salam Kalbemet Sampai jumpa di topik kesehatan lain berikutnya. Sampai jumpa di topik kesehatan lain berikutnya. Sampai jumpa di topik kesehatan lain berikutnya.